Intro Bagaimana Sama Banyumas, Jawa Tengah tingkatkan operasi petasan hingga H5 Lebaran 2021? Hal ini guna membuat kondusif masyarakat selama menjalani kegiatan di bulan Ramadan. Mengingat sebelumnya sempat terjadi ledakan petasan di Wangon yang meresahkan warga dan menyebabkan sepeda motor terbakar. Intro Polresta Banyumas tingkatkan razia terhadap peredaran petasan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Hal itu guna menciptakan suasana kondusif selama bulan Ramadan. Kapolresta Banyumas, Kombes Pol M. Firman Lukmanul Hakim menyampaikan, jika pihaknya telah memerintah seluruh jajaran Polresta Banyumas melakukan operasi terhadap petasan. Dari hasil operasi berhasil disita ratusan ribu petasan berbagai jenis di Pasar Perawakerto, Aji Barang, Wangon, dan wilayah lainnya. Paling banyak disita yakni petasan jenis sereng dan jenis cengis. Ratusan petasan tersebut didapat dari pemasok luar kabupaten, namun hingga kini masih diusut asal pemasok petasan tersebut. Firman menjelaskan akibat petasan suasana masyarakat di Banyumas tidak kondusif. Seperti halnya, kejadian meledaknya petasan di Wangon lalu, ada seorang ibu-ibu di Wangon membawa petasan menggunakan sepeda motor. Akibat petasan diletakkan dekat dengan kenal pot, petasan kepanasan hingga akhirnya meledak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa namun menyebabkan satu buah sepeda motor terbakar. Sementara, Kasat Reskrim Polresta Banyumas AKBP Beri menjelaskan, jika petasan yang disita berasal dari 10 pedagang lebih di Pasar-Pasar Banyumas. Ini kita dapat dari pedagang-pedagang yang ada di wilayah, baik di Sumagede, Haji Barang, Purwakerto, semua wilayah, pembaharan, semua polsek. Jadi sementara ini hasil dua hari dari polsek, dan ini akan terus kita laksanakan sampai A plus 5 nanti lebaran. Karena kita jangan sampai kejadian seperti di tempat-tempat lain, adanya petasan yang meletus mengibat korban jiwa. Kalau pedagang itu hanya menjual atau ada yang operasi sendiri? Kalau dari hasil temuan sementara memang ini dari pedagang dijual. Karena dari keterangan sementara didapat dari luar tempat yang Banyumas. Tapi ini akan kita laksanakan. Berarti ada yang masuk ya? Ada yang masuk atau luar? Jadi untuk pemasuk, intinya barang ini dari luar. Nari masih kita laksanakan. Dalam dua hari terakhir ini, seluruh polsek di wilayah Polresta Banyumas telah mengamankan ratusan ribu putir petasan dari puluhan pedagang. Petasan akan dimusnahkan dengan cara direndam dengan air. Kedepan pihak Kapolresta Banyumas akan tetap melakukan razia hingga A plus 5 lebaran 2021. Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibawa, Satelit TV, Mewartakan.